Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amal ba'ad Baik sekarang kita masuk pada pembahasan alam semesta Dan fitrahnya dalam tunduk dan patuh kepada Allah SWT Sesungguhnya alam semesta ini Langit bumi, planet bintang-bintang, hewan pepohonan Daratan, lautan, malaikat serta manusia Semuanya tunduk kepada Allah SWT Dan patuh kepada perintah kauniyahnya Allah SWT berfirman Padahal kepadanyalah berserah diri Segala apa yang ada di langit dan di bumi Baik dengan suka rela maupun dengan terpaksa Kemudian firmannya Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi Adalah kepunyaan Allah semua tunduk kepadanya Kemudian firmannya Dan kepada Allah SWT bersujud segala yang berada di langit Dan semua makhluk yang melata Yang ada di bumi Dan juga para malaikat Sedang mereka Malaikat tidak sombong kepada Allah Kemudian firmannya Apakah kamu tidak mengetahui Bahwa kepada Allah Bersujud apa yang ada di langit Di bumi, matahari Bulan, bintang, gunung, ponpohonan Binatang-binatang yang melata Dan sebagian besar daripada manusia Kemudian firmannya Hanya pada Allah Sujud atau patuh Segala yang ada di langit Di bumi Baik dengan kemauan sendiri Ataupun terpaksa Dan sujud pula bayang-bayangnya Di waktu pagi dan petang hari Jadi Seluruh benda alam semesta ini Tunduk kepada Allah SWT Patuh kepada kekuasaannya Berjalan menurut kehendak dan perintahnya Tidak satupun makhluk yang mengingkarinya Semua menjalankan tugas Dan perannya masing-masing Serta berjalan menurut aturan yang sangat sempurna Penciptanya Sama sekali Tidak memiliki sifat kurang Lemah dan cacat Allah SWT berfirman Langit yang tujuh Bumi Dan semua yang ada di dalamnya Bertasbih kepada Allah Dan tak ada satu pun Melainkan bertasbih Dengan mengujinya Tetapi kamu sekalian Tidak mengerti Tasbih mereka Jadi seluruh makhluk Baik yang berbicara Maupun yang tidak Yang hidup Maupun yang mati Semuanya tunduk kepada Perintah kaunia Allah SWT Semuanya menyucikan Allah Dari segala Kekurangan Dan kelemahan Baik secara keadaan Maupun Ucapan Orang yang berakal Pasti semakin merenungkan Makhluk-makhluk ini Semakin yakin Bahwa itu semua Diciptakan dengan Hak Dan untuk yang hak Bahwa Saatnya ia diatur Dan tidak ada Pengaturan yang keluar Dari aturan Penciptanya Semua meyakini Sampai cipta Dengan fitrahnya Imam Ibn Taymiyah Rahimullah Mengatakan Mereka tunduk Menyerah Pasrah Dan terpaksa Dari berbagai segi Di antaranya Satu Keyakinan mereka Keyakinan bahwa mereka Sangat membutuhkannya Yang kedua Kepatuhan mereka Kepada kodoh Dan kodar Dan kehendak Allah Yang ditulis Atas mereka Yang ketiga Permohonan Mereka Kepadanya Ketika dalam Keadaan Darurat Atau Terjepit Seorang mu'min Tunduk Kepada perintah Allah Secara Ridho Dan ikhlas Begitu pula Ketika mendapatkan Cobaan Ia sabar Menerimanya Jadi ia Tunduk Dan patuh Dengan ridho Dan ikhlas Sedangkan Orang kafir Maka ia Tunduk Kepada Perintah Allah Yang bersifat Kauni Atau Sunatullah Saja Ada pun Maksud dari Tujudnya Alam Dan benda-benda Adalah Ketundukan mereka Kepada Allah Azza wa Jal Dan masing-masing Dan masing-masing Benda Bersujud Menurut Keseesuaiannya Yaitu Sujud Yang sesuai Dengan kondisinya Serta Mengandung Makna Tunduk Kepada Rab Dan Bertasbihnya Masing-masing Benda Adalah Hakikat Bukan Majas Dan itu Semua Sesuai Dengan Kondisinya Masing-masing Sekul Islam Ibn Taymiyyah Rahimullah Menafsirkan Firman Allah Azza wa Jal Afagaira Dinillahi Yabugun Wallahu Aslama Manfis Samawati Wal'ad Tau'an Wa karha Wa ilaihi Yurja'un Maka Apakah Mereka Mencari Agama Yang lain Dari Agama Allah Padahal Kepadanyalah Berserah Diri Segala Yang di Langit Dan di Bumi Baik Dengan Sukarela Maupun Terpaksa Dan Hanya Kepada Allah Mereka Semuanya Akan Dikembalikan Dengan Mengatakan Allah Azza wa Jal Menyebutkan Ketundukan Benda-benda Secara Sukarela Dan Terpaksa Karena Seluruh Makhluk Wajib Beribadah Kepadanya Dengan Penghambaan Yang umum Tidak Peduli Apakah Ia Mengakuinya Atau Mengingkarinya Mereka Semua Tunduk Dan Diatur Mereka Patuh Dan Pasrah Kepadanya Secara Relah Maupun Terpaksa Tidak Satupun Dari Makhluk Ini Yang keluar Dari Kehendak Takdir Dan Kodonya Tidak 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 Udaya Dan Upaya Kecuali Dengan Izun Allah Dia Pencipta Dan Penguasa Alam Semesta Semua Adalah Miliknya Dia Bebas Berbuat Terhadap Pencipta Nya Dia Bebas Terhadap Cipta Sesuai Dengan Yang Dikendakinya Semua Adalah Cipta Nya Diatur Diciptakan Diberi Fitrah Membutuhkan Dan Dikendalikannya Dialah Yang Mahasuci Maha Esa Maha Perkasa Pencipta Pembuat Dan Pembentuk Demikianlah Yang dapat Kami Sampaikan Tentang Alam Semesta Dan Fitrahnya Dalam Tunduk Dan Patuh Kepada Allah Semoga Bermanfaat Memaaf Tidak Segala Kekorangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh